Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bagaimana kepernyahanan apa hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat Selamat datang Sebelum acara kita mulai, mari kita awal Dari hidup dengan Tuhan Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini Semoga mendapatkan ilmu bermuat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wailah muasih Lembaga berikan sehari malam Wailah Bapak dan Ibu Dewan Kulah syahhebelema'l Saht'a siit pa si siis fadlan malang öl Hyer también Fatiha Ayudubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iyaka na'abudu Iyaka nusta'ina Asta'una Ba здáqim Asta'ala Da Надо'alem Habla Habla Kim Trad yell Ba Habla 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 Abla Abda Rasulah Hab Organ Habla Habla besokanibah mawaya'ani minibadikas saliqin iklan anak-anak untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu iman para kodok dan kodar ya hari ini kita membahas dengan para kodok dan kodar sebelumnya tolong apa namanya buku catatannya dikeluarkan atau dicatat peta konsep yaitu iman para kodok kodar silahkan ingin membaca diri ingat ini waduhnya cukup pendek cukup singkat dan selatnya cukup banyak juga yang jelas iman para kodok dan kodar itu adalah beriman pada yang ke enam atau yang terakhir pengertian menurut bahasa kodok itu artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum atau kekhusan dengan kodar artinya jangka atau ukuran ada pun mestilah kodok adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan dengan kodok adalah rencana yang telah diperlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya baik yang sudah sedang maupun yang akan terjadi jadi kodok itu merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat irodahnya untuk segala makhluk dengan kodok merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun karena kodok merupakan kehidupan manusia pada saat realisasi dari apa yang terhadap dikatakan Tuhan pada zaman azali wujud kodok atau ketentuan terkodok dalam bentuk sesuai dengan irodah atau ketentuan yang di dalam kodar kebunuhan antara kodok dan kodar itu disebut takdir iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan yaitu baik dan buruk datangnya dari Allah takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja tetapi berlaku atas makhluknya ya itu firman Allah s.w.t inna kulla syai'in khulabatna wabibawadarir ya surat al-qomarayat babusul sesungguhnya kami telah menyebutkan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan ya firman Allah yang lainnya bismillahirrahmanirrahim ma'asobamusibatin fil'aub wala fi'angfusikum illa fi'kitabin minqabalin anna baru'ahah inna dharika alamwa yasir ya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telat tertulis dalam kitab atau lakumabut sebelum kami menciptakannya sehingga sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah s.w.t surat al-ladit ayat 22 jadi pengertian iman kepada kodok dan kodok adalah menyakini dengan kodok dan kodok yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya ciri-ciri beriman kepada kodok dan kodok orang yang beriman kepada kodok itu memiliki ciri sebagai berikut satu ia tidak akan bersikap sombong dan tak kabur ketika mencapai kesusahan atau keberhasilan yang kedua tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan yang ketika merasa yakin bahwa kesulakan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah yang keempat bersahabat dalam menggadar pujian dari usb.t yang kelima tawakal dan berdoa pada usb.t atas segala usayaan dilatilakurannya yang keenam tidak meminta pertolongan pada selain Allah hubungan kodok dan kodar kodok dan kodar mempunyai hubungan yang sangat terat ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut kodok adalah rencana dan ketetapan Allah sedangkan kodar adalah selalu sesuai dengan kodoknya artinya perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang diberikan dan ditetapkannya mengenai kodar dan kodar ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah oleh karena itu setiap makhluk harus berusaha dengan sebaik-baiknya dan memohon agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat perbedaan takdir mugrom dan takdir mu'alak takdir mugrom yaitu ketentuan Allah yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim dimanapun kamu berada kematian akan mendapatkanmu walaupun kamu berada dalam penting tinggi lagi kokoh tidak akan takdir mu'alak yaitu ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengikinkan Allah berfirman sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri surat Arakdu ayat 11 bantau takdir mugrom dan takdir mu'alak bantau takdir mugrom antara lain datangnya hari kiamat jenis kelamin bayi yang baru lahir yang ketiga kematian seseorang yang keempat jodoh yang kelima usia seseorang sedangkan jantau takdir mu'alaki yaitu satu untuk menjadi pandai kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh yang kedua untuk menjadi kaya kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh yang ketiga untuk menjadi sehat kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menurut dan lernakui tentang kodok dan kodar ya surat Anisa ayat 58 misalnya juga disebutkan itu ya yang artinya dimana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu kendatipun kamu dalam peteng yang tinggi kokoh dan jika mereka memperoleh kebaikan mereka mengatakan ini adalah dari si Allah dan kalau mereka ditipas suatu bencana mereka mengatakan ini datangnya dari si kamu katakanlah semuanya datang dari si Allah maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir tidak memaik jarang sedikit ya surat Al-Hajr ya yang disana juga tidak ada suatu umat pun yang dapat menolak ajahnya dan tidak perlu dapat mengundukannya ya itu surat Al-Hajr ayat 62 yang disana jelaskan Allah melapakan rezeki bagi siapa yang digendakinya diantara hamba-hambanya dan dia pula yang menyempitkan baginya sesungguhnya Allah mau mengetahui segala sesuatu ya pengusuh iman kepada kotor dan kotor membagikan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal yang kedua sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah ya jangan mengembangkan firman Allah yaitu orang-orang yang apabila ditiba musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'ul ucapan tersebut dinamakan kalimat tarji atau istirja firman Allah s.w.t apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak di uji lagi yang ketiga tidak sombong di kalah berhasil dan tidak kecil di kalah gagal yang keempat sabar menerima penyataan sehingga terlibat dari sepat iri dan debu yang kelima meningkatkan kesabaran ketahuan dan hidup istri koma alhamdulillah anak itulah tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat dan dijadikan ilmu yang bermanfaat amin mari kita akhiri dulu dengan doa mudah-mudahan segala musibah yang melanda negeri kita ini semoga segera dijauhkan segera disesatkan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim dan seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati